Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini resmi bergabung dengan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran. Hovifah kemudian ditunjuk jadi Ketua Dewan Pengarah TKN sekaligus jadi Juru Kampanye Nasional, Jur Kamnas. Disebutkan Hovifah bergabung dengan TKN karena menawarkan diri. Sosok Hovifah memiliki pengaruh yang sangat luas. Hal tersebut dikatakan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dalam keterangannya pada Rabu, 10 Januari 2024. Pasalnya, Hovifah merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU. Dengan bergabungnya Hovifah, Rosan menyampaikan TKN menargetkan Prabowo Gibran bisa meraup suara mencapai 65 persen. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pers pada Kamis, 11 Januari 2024. Nusron menyampaikan, TKN menargetkan suara sebanyak-banyaknya di wilayah Jawa Timur. Diharapkan suara tersebut bisa menambal suara di wilayah yang belum kuat, seperti Bali dan Aceh. Sebelum Hovifah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak lebih dulu masuk dalam struktur TKN. Ia bersama sang istri, Arumi Bahsin ditugaskan menjadi juru bicara bagi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Kehadiran dua pemimpin Jawa Timur ini pun diharapkan bisa mendulang suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Tarjetnya menang tebal. Tidak dulu aja, tarjetnya menang tebal, setebal tebalnya. Ya kan? Tarjetnya menang tebal. Supaya bisa dibuat membayar hutang di daerah-daerah yang potensial. Di daerah mana saja yang sejauh ini masih belum bagus terbarat, Bipin masih berpotensial? Ya misal kayak Bali, itu kan Bipin ada potensial lah. Kalau misal Aceh, itu juga belum masih berat, Aceh. Sumatera Barat sudah 50-50. Tapi ini 50-50 beneran, bukan 50-50-nya orang Madura. Kalau 50-50-nya orang Madura itu 70-30 50-50. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.